Ya, selanjutnya pemirsa kami telah merangkum beberapa pertanyaan warga net seputar COVID-19 dalam segmen dokter menjawab dan kali ini sudah bergabung melalui sambungan zoom ginekolog dan konsultan seks dokter Boyke Dianugraha langsung saja kita sampai selamat sore dokter Boyke apa kabar? Kabar baik, halo? Ya, dokter sudah siap untuk menjawab pertanyaan warga net nih tempatan seks? Boleh? Baik, nah pertanyaan pertama nih dokter datang dari at Imnas 0511. Dok, dengan adanya pandemi corona seperti saat ini bagaimana menggunakan kontrasepsi yang aman? Apakah aman ke rumah sakit untuk mengganti jenis IUD dok? Pertama, hindarkan rumah sakit. Jadi artinya kalau nggak perlu-perlu banget untuk emergensi nggak usah ke rumah sakit. Ya, menggunaan pil KB lebih baik. Karena dia lebih mudah menggunakannya. Dan kalau kita menginginkan untuk stop, karena ingin hamil tinggal stop berhenti. Seperti itu. Oke, jadi di masa pandemi ini akan lebih baik untuk beralih ke pil KB begitu. Tapi bagaimana dengan yang mungkin yang sudah memakai kontrasepsi jenis IUD, namun ingin mengganti begitu dok? Itu seperti apa baiknya? Tunggu dulu sampai wabahnya berkurang, PSBB-nya sudah dilepaskan. Kedua, kalau pun toh ingin mengganti, tolong ke klinik. Jangan ke rumah sakit. Oke. Karena lebih aman klinik itu. Ya, di klinik pun ada protokol-protokol seperti dengan termogan dulu, kemudian cuci tangan, pakai masker. Ketika di kontrol IUD-nya biasanya juga menggunakan face shield. Oke, baik. Berarti lebih baik kalau pun ingin mengganti ke klinik saja begitu ya dokter ya? Iya, jangan ke rumah sakit. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dokter datang dari at nekonana.mlbb. Dokter mau nanya dong apa yang harus diperhatikan saat melakukan hubungan suami-istri di masa pandemi ini dok? Pertama, orangnya. Artinya kalau si suami atau istri bekerja, dia itu harus memenuhi standar-standar dari pemerintah. Artinya apa yang ngikutin? Dia harus pakai masker kalau keluar. Oke. Jaga jarak. Kemudian juga tidak ke tempat yang berkumpul-kumpul. Nah, yang penting kalau dia pulang ke rumah. Cuci tangan, lepas masker, mandi, keramas, ganti baju semuanya, baru boleh melakukan hubungan seksual. Jangan sampai membawa virus COVID ini kepada pasangan kita sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, aktivitas seksnya. Aktivitas seks, jangan membosankan. Apalagi kalau sering di rumah, teknik-teknik dan variasi seks boleh dicoba. Sehingga pasangan suami-istri merasa nyaman untuk melakukan hubungan seks. Oke, berarti jika setelah beraktivitas di luar rumah harus membersihkan diri terlebih dahulu, begitu itu penting ya dokter ya? Sangat penting. Oke, baik. Dan pertanyaan terakhir nih dokter, datang dari atyoga.blvd. Dokter mau tanya dok, ini makanan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh dan juga meningkatkan kualitas sperma itu apa dok? Bisa kasih saran nggak? Iya. Pertama, masaklah di rumah. Beli dari pasar makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin E, toge. Buah-buah hanya buah kiwi. Vitamin C, yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, ya. Kemudian mangga. Tapi spesial menu yang bisa menambahkan jumlah sperma, karena banyak mengandung zinc, itu adalah oyster atau kerang. Kerangnya bisa dimasak dengan cara-cara, misalnya dengan disangrai, ataupun dengan dibikin seperti semur dan sebagainya, itu boleh. Kemudian vitamin D3, itu kalau bisa dikonsumsi sendiri. Kalau tidak bisa mengandungnya dari telur. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan D3, supaya limfosit kita, kekebalan tubuh kita baik, tetap berjemur. Jadi A, C, D3, kemudian juga E. Itu harus menjadi konsumsi sehari-hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke. Nah, baik terakhir dokter, mungkin singkat saja. Mungkin bisa memberi tips kepada pasangan suami istri di masa pandemi ini dalam melakukan hubungan suami istri dok, seperti apa? Oke. Yang pertama, tolong pasangan suami istri jangan sering berantem. Data dari Wuhan, Jawa Barat, justru angka perceraian meninggi. Pada waktu pandemi ini, karena komunikasi suami istri tidak nyambung. Kedua, masalah ekonomi. Sadari, pasangan tidak bisa membawa uang yang banyak, bukan karena apa-apa, karena memang semua sedang mengalami krisis. Kedua, komunikasi intim perlu ditingkatkan. Jadi melakukan hubungan seks betul-betul dalam bentuk yang aman. Tidak melakukan kuiki seks, seks cepat yang asal, cepat-cepat sebelum ke kantor, itu tidak. Tapi seks yang direncanakan. Apalagi sekarang anak-anak ada di rumah, misalnya. Jadi mereka harus betul-betul menentukan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian yang ketiga, kalau bisa gunakan KB. Jangan hamil di era pandemi ini. Selain susah kontrolnya, juga kita tahu bahwa proses pemeriksaan dan sebagainya akan memudahkan seseorang terkena tertular oleh COVID-19 ini. Oke, baik. Terima kasih Dr. Boye Kedianugraha sudah bergabung bersama kami sore ini. Sehat selalu, dokter. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.